Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rekasafira Saya dari kelas 2, eh 3 mesin B Disini saya akan mencoba Menoptimasi desain Ini yang ada pada gambar Pertama-tama kita simulasiin dulu Kita klik news tadi Terus kita pilih Lalu kita pilih Materialnya apa Disini saya menggunakan Aloe steel Kita apply, kita close Lalu kita Fix IG Kita pilih yang ini Sama yang ini Lalu kita Pilih 4C Pilih bagian ini Yang atas ini Kita ganti ini jadi metric Kita kasih seribu Oke Lalu kita mesh Create mesh Centang Disini Lalu kita coba run Ini hasilnya Ini hasilnya Setelah itu Kita ke Evaluat Lalu kita pilih Ke desain study Oke disini Kita klik yang variable Disini Disini Add parameter Saya sudah membuat Tabel Yang pertama Tabel nomor 1 Yang ini Biru Kecil ini Terus yang nomor 2 Yang ini Yang nomor 3 Material yang sudah saya pilih Kita pilih Kita pilih Tabel nomor 1 Tabel nomor 2 Dan tabel nomor 3 Oke Oke Selanjutnya kita pilih Ini yang One sense time Kita pilih Add sensor Kita pilih Pilih yang Mask Terus kita pilih yang Minis juga Terus kita Pilih Ini Terus kita Tentang Ini Create Dan To sync Ini Add Kita pilih Simulation data Setelah kita ganti Faktor of safety Oke Ini Kita pilih Yang Minis Kita pilih Kita pilih yang ini Aja Lalu Lalu Apa Lagi Lagi Oh iya Select material Kita pilih Oke Always Stealth Papai Post Kita pilih lagi Carpool Stealth Papai Post Terus ini mau saya ubah yang Ini yang Direct Ini kita ganti 25 Koma 18 Komar 75 Sama Komar 12 Komar 5 Oke Selesai Oke Sudah semua Sampai kita run Nah Disini kita tunggu Hingga selesai Kita tunggu ya Nah Setelah selesai Jadinya Seperti ini Disini Ada yang Warna hijau Warna hijau Ini menandakan Sudah optimal Dan yang putih ini Sudah bagus Tapi belum optimal Nanti ada yang Warna merah Kebetulan Disini tidak ada Yang warna merah itu Berarti Tidak memenuhi Standar Atau Tidak memenuhi Minimum Factor of safety Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh